Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di List Vika Channel Teman-teman yang merupakan penerima manfaat bantuan langsung tunai dari pemerintah Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 18 April tahun 2024 Bantuan langsung tunai senilai Rp600.000 cair melalui PT POS Indonesia yang memiliki kode NRP Daerah mana saja yang sudah cair Teman-teman dan Bapak Ibu simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham Dan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bansos dari pemerintah program kartu pekerja serta informasi penting lainnya Nah teman-teman juga Bapak Ibu yang merupakan penerima manfaat bantuan langsung tunai dari pemerintah dan mendapatkan surat undangan pencairan BLT senilai Rp600.000 pada hari ini mulai dari pagi tadi jam 9.00 WIB sudah dicairkan bantuan tersebut melalui PT POS Indonesia Nah teman-teman dapat dilihat di layar ya nominal bantuan yang diterima oleh KPM adalah senilai Rp600.000 Nah bantuan ini merupakan bantuan BPNT tahap ketiga jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia silakan datang ke PT POS jangan lupa untuk membawa surat undangan KTP dan juga KK agar proses pencairan bantuannya dapat berjalan dengan lancar Nah untuk bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan ini juga merupakan bantuan langsung tunai yang sedang ditunggu pencairannya oleh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat yang merupakan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang merupakan penerima manfaat dari BLT mitigasi resiko pangan sudah menunggu bantuan atau sudah menunggu pencairan BLT mitigasi resiko pangan ini dari awal tahun 2024 Nah kalau kita lihat perkembangan pencairan BLT mitigasi resiko pangan hingga hari ini memang belum dicairkan Nah dimana awalnya teman-teman pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini dijanjikan pada bulan Februari akan disiarkan tepatnya sebelum pemilu namun setelah pemilu pencairan tersebut diundur hingga bulan Ramadan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Bapak Elangga Hartarto juga telah memastikan bahwa BLT mitigasi resiko pangan akan dicairkan sebelum lebaran Nah namun hingga saat ini bantuan tersebut masih belum cair baik melalui KKS ataupun melalui PT POS Indonesia Dan ingat proses pencairan BLT senilai 600 ribu rupiah yang memiliki kode MRP pada saat ini cair di PT POS itu merupakan bantuan sembako atau BPNT bukan merupakan bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan dan teman-teman juga perlu diketahui pemerintah telah memutuskan mengganti alokasi pencairan dari bulan Januari hingga bulan Maret menjadi bulan April hingga bulan Juni untuk proses pencairan BLT mitigasi resiko pangan tersebut Nah teman-teman juga pada saat ini proses pencairan bantuan yang sedang berlangsung adalah pencairan bantuan PKH BPNT juga termasuk di dalamnya bantuan beras 10 kg Nah itu dia terkait tentang perkembangan update dan informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah Semoga informasi ini memberi manfaat jangan lupa untuk di-like videonya komen tentu dengan komentar yang positif silahkan ditinggalkan komentar teman-teman ataupun Bapak Ibu terkait pencairan bantuan sosial di daerah masing-masing dan sehat serta sukses selalu untuk semuanya dan semoga kita selalu dilimpahkan dengan rezeki yang banyak dan berkah Sehat Totop Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!